Karena itu, marilah kita menjaga persatuan, marilah kita menjaga kurkunan. Saya mengatakan bahwa saya akan menghormati keputusan dan kehendak rakyat Indonesia. Siapapun yang dipilih orang-orang Indonesia, saya akan menghormati. Dan saya sudah buktikan, dua kali saya kalah dengan Pak Jokowi, saya datang ke pelantikan Pak Jokowi. Saya tidak pernah tidak datang, saya hormat sama beliau yang terima mandat dan kedua kali malah saya diajak bersatu untuk membangun negeri ini. Saudara-saudara, siapapun yang menang nanti mendapat mandat, saya akan hormat kalau bukan saya yang menang. Terima kasih telah menonton!